eh eh lagunya eh yaudahlah gak usah pake lagu lah ya halo sobat mimpi kembali di agar bersama saya Ichigo dan saya bersama woi kirito lagi kirito lagi kirito lagi kirito lagi tau aja lo aku pengen bahas kak Seiregen Shoki hahaha hahaha bagus jadi saya jadi hari ini saya mau bahas Seiregen Shoki episode 1 2 dan 4 ya silahkan anda bahas silahkan anda bahas episode satunya saya nggak nonton episode 1 tapi ya karena animenya lumayan lambat ya guys jadi kalau misalnya kalian nonton dari dua pun nggak masalah jadi ya ya bisa satu gimana ceritanya ini kecelakaan rengkernasi JJ Rio nah terus terus ini apa di budak-budak mana joget-joget ini burung burung-burung beo apa sih sumpah ini filmnya ini ah tau tau cepet ya terus gitu aduh aduh we we kena hahaha ya gimana aduh terus puternih lama-lama angin terus ada ikan nasi jadi budak terus ada dari keluarga kerajaan kena keculik gitu kena keculik gitu kek kakak kaya keluarga dari keluarga kerajaan gitu kena keculik dikiranya tim pocil itu yang keculik terus terus dia bilang aku tidak tahu terus sesetap itu dia pulang eh kelihatan ini ada maling nih ada maling dia ini ee rengkernasi yang orang yang dari rengkernasi ini itu punya teknik ee bela diri bela diri bela diri hehehe hehehe jadi tanaman mak hehehe nah terus di kretak ini nih ee rampoknya udah kretak pingshan terus diselamatkan ceweknya terus kenakan waw iyaaa kretak-kretak kretak-kretak yaa kek enekan terus go kenam hehehe hehehe gimana mal? eh ini kelihatin ceweknya terus diantar pulang terus dituduh terus biar kamu bersaksi gitu Kerajaan, dia bawa kerajaan, dia berbadu Nah terus Daitu Si Celia nya Datang Si Celia datang Si Celia datang Wah gak usah di Si Celia nya Ngajakin Rion Terbebas lah Dari kondisi amunisya lakna Nah terus Si Celia itu siapa Celia? Kayaknya aku lupa Oh iya Celia Terus episode 2 nya Terus episode 2 nya Mulai sekolah Terus? Gitu Ada timeskip Timeskip, timeskip Ya bisa 2 ya Sekolah Tapi dia diskriminasi Pasal cuman itu deh aku ingat ya Dia diskriminasi tapi dia memang Terlancur pintar Masanya Diskriminasi Diskriminasi nya itu gak Udah kayak Yang Apa? Bocel pada umum Gak pada umumnya sih Bocel-bocel di anime lain gitu Yang dibolos Sampai habis-habis Nanti ini gak Diskriminasi nya cuman tanggung-tanggung aja gitu Jadi ya Lebih realistis sih Menurutku Karena ya gak mungkin Karena ya gak mungkin Bocel sampai segitunya juga Bocel kok Kalaupun segitunya ya Pasti Pasti kena masalah Jadi ya Bagus Begitulah ya Terus Dilanjut di episode 3 Episode 3 Episode 3 Episode 3 tuh apa sih? Ini kerja kelompok Kerja kelompok Terus Ya time skip ya Time skip Dia udah SMP Kerja kelompok Pas kerja kelompok Dia diskriminasi Didiskriminasi Terus Mereka ke hutan Mencari kitab suci Mencari kitab suci Nah ya Pokoknya mereka latihan lah Latihan Terus Tarung Orang-orang bahasa satu itu Setau sesat deh Setau sesat deh Terus ada mata-mata Ngetes mereka Terus Ya Terus Glut-glut-glut Ada kejadian Cewek ini jatuh Terus diselametin Terus Di Anjir Gue banget Au itu Yang nge-nge-nge-nge Ya sebenarnya Ceweknya itu jatuh Karena Steward Anjir Steward Namanya Steward Bukan steward ya Steward Steward Jadi Minion Steward Kira gila Kira-kira Bapak ini Karena steward Terus Sumpah Aku nyebutnya itu Gimana gitu Karena nama karakter anime Anjir Karena Karena steward Anjir Jatuh Ceweknya itu Tapi diselamatkan oleh Ryo Tapi Ryo Itu malah jatuh Jatuh juga Jadi Yang ceweknya selamat Dia malah jatuh Nah Pas jatuh itu Steward Gak mau ngaku Katanya Malah Ryo Yang ngejatuhin Ya bukan Aku Didorong Salah Ryo Ampas Ryo Adalah Segalanya Salah Salah Nanti aja Yaudah Gak usah dapat Kita pulang aja Pulang Nah Terus Ya Cewek yang Yang diselamatkan tadi Itu Ya Khawatir sama Ryo Hal-hal Ryo itu Memang Udah Pro player Kurusan Kirito Kirito Ya Tau lah Kirito Dimana Pake ngecit Nah Terus Udah Udah gitu Terhandal Ya udah Udah kayak gitu Gitu kan Gak mungkin Kalau misalnya Dia pulang Tanpa ada luka Gitu kan Nah Masalahnya Disitu Dan Dia udah Dituduh Sama Steward Juga Jadi Kalau mau pulang Juga Gak bisa pulang Jadi Ya Dia Katanya Dia Patut Celia Katanya Ya Dicerita Kayak gitu Terus Dia harus Pergi Kata Celia Ya Padahal Aku pengen Kamu lulus Terus Ya Sebelum Dia pergi Dia berpesan Kalau misalnya Nanti Ada Kalau misalnya Ada surat Namanya Haruto Itu Adalah suratku Tanda Itu dia Mengembara Sebenarnya Agak Tolong Juga Si 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 Ryo Yaudah Tinggal surprise Itu aja Gitu kan Saya sudah kembali Saya kembali Saya tidak ada luka Wah Gimana saya luka Saya hebat Lu bilang aja Kayak gitu Dia males Dia males Malah pengen Mengembara Bilang aja Lu males Sekolah Alasan 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 Harus Nanti Nanti Nggak ada luka Nanti Kelatir Sekolah Alasan Bilang aja Lu males Sekolah Pengen Mengembara Alasan Nah Jadi Ya Sampai segitu Untuk episode Sampai episode Tiga Bila Terus lanjut episode Empat Episode Baru Nanti Habis Jadi Kita lanjut Aja Besok Aja Oke Sekir Video Kali ini Subscribe Kalau Subscribe Like Kalau Like Masalah Ya Editan Video Ini Seadanya Seadanya Jadi Gimana Mau Seadanya Malas Gitu Gak Kita Itu Kan Baru Merintis Jadi Kalau Edit Tanya Jelek Wajar Kita Merintis Nah Gitu Bisa Giga Device Device Namanya Juga Belum Ada AdSense Jadi Ya Udah Mau Sampai Coba Video Sehat Dadah